Seorang pria berusia 61 tahun yang akrab dipanggil Om Sinchan ditemukan tewas bersimbah darah di depo pengisian air galon miliknya Jalan Manukan Tama A3-6 Surabaya, Jumat 7 Januari 2022 pagi Kapolsek Tandes Kompol Hendri Ibnu Indarto mengatakan korban dinyatakan tewas setelah mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya Kemudian untuk saat ini kami dari Kapolsek Tandes bersama dari Katereskrim, Katereskates, Surabaya Di dalamnya ada katabat, netmob, kemudian, burung-burung inatif termasuk K-9 Kita melaksanakan melalui TKP, jadi sudah dilaksanakan Nah, ke depan ini untuk motif akan kita dalami untuk penyelidikan ini akan kita melaksanakan pendalaman Buna menangkap pelakunya Dan informasi awal kan adanya perampukan, apakah dari hasil jadifikasi tadi ada perampukan? Nah, jadi ini tetap belum bisa menyembuhkan, karena kita masih proses pendalaman Jadi, kita masih bekerjaman, selatan saja, mudah-mudahan, terlaku segera bisa kita lengkap Meninggal tadi lukanya dimana, Dan? Ya, luka ada berapa? Ada tepat luka musuk ya? Itu ditemukan apa saja barang bukti yang dibawa tadi oleh yang itu dikabat? Untuk itu nanti akan kita ini, karena kita masih fokus untuk pendalaman tadi ini Untuk mengungkap siapa pelakunya Gak meninggal laki, perempuan? Gak meninggal laki-laki Informasi awal yang diterima lensa Indonesia, korban juga dirampok setelah dibunuh Namun, hal tersebut masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian Untuk mengungkap bedalan kasus tersebut, posek tandas dibake up Satreskrim Polresta Besurabaya Untuk melakukan penyelidikan Dari kota Surabaya, Jawa Timur, Lensa Indonesia melaporkan